Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para pelajar sekalian Boleh dengar suara cikgu? Okey, kalau boleh dengar suara cikgu Kamu boleh type dekat ruangan komen tu ya Cakap kata dengar Nanti cikgu cakap suara-suara pula dekat sini Okey, selamat datang ke kelas tuisyen sejarah Akademi Youtuber Dengan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Hashtag bermula percuma selamanya percuma Sebelum kita memulakan majlis pada pagi ini Marilah kita bersama-sama untuk membaca umur kitab Al-Fatihah Kepada pelajar yang bukan beragama Islam Kamu boleh berdoa mengikut pegangan agama masing-masing Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Semoga majlis kita pada pagi ini akan lebih diberkati Okey, apa khabar para pelajar sekalian Cikgu harap anda semua bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini Okey, sebelum kita mulakan kelas tuisyen sejarah Pada pagi ini seperti biasa ada beberapa perkara yang cikgu Ingin sampaikan kepada pelajar-pelajar semua Seperti biasa, sekiranya anda ingin menghantar komen Sila pastikan anda menggunakan bahasa yang sopan dan juga gambar profil yang bersesuaian Okey, yang kedua sila fokus kepada penerangan guru Agar anda tidak terlepas info penting Okey, yang seterusnya Guru akan membacakan kod kredit Supaya pelajar dapat mengumpul mata kredit IU Saya pasti semua yang join kelas dia mesti akan mengumpul mata kredit Okey, mata kredit IU yang boleh ditukarkan dengan pelbagai ganjaran yang menarik Okey, oleh itu untuk mendapatkan kod mata kredit ini Anda perlu setia bersama-sama dengan saya hingga ke akhir siaran Okey, para pelajar dilarang sama sekali untuk menulis kod pada ruangan komen Link sijil dan juga link mata kredit akan diberikan di akhir siaran nantilah Okey, cikgu akan letakkan di ruangan komen yang mana link sijil Okey, kamu boleh isi menggunakan tiga email Iaitu email MOE, email EDD dan juga email JAWI JAWI.edu Okey Sebelum kita teruskan kelas Seperti biasa, saya akan perkenalkan diri dulu Okey, saya harap semua pelajar-pelajar dah kenal, dah tahu dah siapa saya Saya ialah cikgu Nida selaku presenter anda pada pagi ini Okey, so kita bersiaran secara langsung dari channel cikgu Nida Dari SMK Ampan Pecah Okey, marilah kita sama-sama untuk tekan butang subscribe Kepada, sebagai tanda sokongan kepada cikgu Nida lah kan Untuk memberikan saya lebih semangat untuk mengadakan lebih banyak sesi perkongsian kepada kamu Okey, berkenaan dengan kod mata kredit tadi Cikgu akan sebut sebanyak empat kali di sepanjang siaran kitalah selama satu jam Okey, kepada pelajar yang belum tekan butang subscribe Okey, kalau butang subscribe tu masih lagi berwarna merah Kamu boleh tekan supaya dia bertukar menjadi warna kelabu Tetapi, kalau dah berwarna kelabu Jangan lagi tekan ya, nanti dia akan jadi butang unsubscribe Okey, boleh faham? Okey Sekejap ya Okey, pada pagi ini kita akan sambung Topik yang terakhir dalam bab empat Okey, so seperti biasa sebelum kita mulakan kelas Apa kata kamu tuliskan dulu nama dan juga sekolah Kamu daripada sekolah mana, nama siapa di ruangan Comment untuk memperkenalkan diri kamu lah Okey So, cikgu akan sharekan skrin sekarang Okey, seperti yang cikgu maklumkan kepada kamu tadi Untuk hari ini kita akan masuk topik yang terakhir dalam bab empat Iaitu bab sepuluh Okey, kalau kamu tengok gambar ni kan Kamu dah boleh agak dah tajuk apa yang kita nak belajar pada minggu ini Iaitu pemasyuran kemerdekaan Okey Yang mana kalau kamu tengok dalam tajuk pemasyuran kemerdekaan ni Apa yang terlintas di dalam fikiran kamu Okey, merdeka Okey, yang mana dalam tajuk ini kita akan belajar tentang kemerdekaan Ataupun apa dia yang dimaksudkan dengan merdeka tu Okey, merdeka ni adalah kebebasan Okey, kebebasan dan usaha Mendaulatkan nusa dan bangsa yang telah diperjuangkan oleh semua pihak Bila tarikh kemerdekaan? 31 Ogos 1957 Haa, ingat benda tu ya 31 Ogos 1957 adalah tarikh Ataupun detik Detik bersejarah bagi negara kita Yang mana kita telah mencapai kemerdekaan pada masa itu So, sebagai generasi muda, generasi baru Sepatutnya kita berasa lebih bersyukur Eh, lebih bersyukur Kenapa saya kata kita perlu bersyukur? Sebab kita dilahirkan selepas merdeka So, kita tidak melalui pahit getir Okey, masyarakat terdahulu Untuk mendapatkan kemerdekaan Okey, boleh faham ya? Okey, dalam bab ini Kita akan tengok Kamu akan belajar ada 5 subtopik Okey, subtopik yang kecil Iaitu kamu akan memahami apakah dimaksudkan dengan kemerdekaan Okey, pengertian kemerdekaan dari sudut pandangan Pandangan tokoh Okey, kemudian kamu juga dapat Mengetahui persediaan menyambut Pemasyuran kemerdekaan negara Dapat mengetahui macam mana masyarakat pada masa itu Membuat persediaan bagi menyambut kemerdekaan negara Pemasyuran kemerdekaan Pemasyuran ni ataupun pengiktirafan Peristiwa lah, peristiwa menyambut kemerdekaan Dan subtopik yang ketiga yang kita akan belajar pada hari ini Ialah detik pemasyuran kemerdekaan negara Okey, untuk tajuk kesan kemerdekaan terhadap negara kita Dan juga prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu Kita akan tengok pada minggu hadapan Pada hari Rabu Waktu yang samalah Iaitu pada jam 8 pagi Okey, untuk tajuk yang terakhir Bab 10 Ini pun dah dikira tajuk yang terakhir kan Sebab dia dah bab 10 Tajuk last-last berkaitan dengan Kemerdekaan Okey, kita akan tengok yang pertama Pengertian kemerdekaan Apa maksud kemerdekaan? Okey, kepada pelajar-pelajar yang berada di luar sana Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 234 Okey, muka surat 234 bagi tajuk Pengertian kemerdekaan Okey, maksud kemerdekaan dari segi kamus dewanan Cikgu letak kamus dewan di sini Supaya kamu ingatlah Okey, apa maksud kemerdekaan dari segi kamus dewan Kamus dewan kata Merdeka itu maksudnya Bebas daripada penjajahan Kurungan dan juga naungan Okey Kemerdekaan bermaksud kita bebas Daripada penjajahan Kurungan dan juga naungan Okey So, negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat Iaitu mempunyai kuasa yang tertinggi So, ini adalah maksud merdeka Dari sudut Apa ni? Dewan Kamus dewan Kamus dewan Okey, selain daripada itu Merdeka ini juga Maksudnya kita bebas dari segi Bebas dari sebarang pencangkaan Cengkaman Ataupun penjajahan kuasa asing Okey Merdeka juga bermaksud kita bebas Untuk menentukan Pemerintahan dan halal tujuh negara kita Kita boleh membentuk negara kita Mengikut acuan kita sendiri Okey, itu maksud merdeka Dari segi kamus dewan Okey, seterusnya Ini, siapa ni? Yang handsome Berjambang Okey Berserban dan berjambang Berjambang Ini ialah Syed Jamal Aldin Al-Afghani Okey, ataupun Dia ni juga adalah Siapa nama? Ketua gerakan Ketua gerakan pan-Islam Okey Perjuangan yang dilakukan oleh penjajah Yang disertai dengan semangat kemerdeka Semangat kebangsaan dan juga Perasaan cinta kepada tanah air yang merdeka So Rakyat ni Okey Kita sebagai rakyat Ataupun masyarakat yang hidup pada masa itu Perlu mebebaskan diri daripada Pencerubuhan Daripada pihak luar Dan mereka perlu bersatu Bagi mempertahankan Maruah diri Bangsa Agama Dan negara Itu maksud merdeka Dari segi Pandangan Syed Jamal Aldin Al-Afghani Okey Seterusnya Kita tengok pula Yang ketiga Okey Daripada Ini pun sama Siapakah ni? Kamu kena ingat Siapa Bila Encik Ulu tak gambar Kamu kena tahulah Dia tu siapa Ini adalah Rashid Ridha Okey Rashid Ridha pula Dia kata Kedaulatan dan Kekuatan Sesebuah negara Adalah Untuk membebaskan diri Daripada Penjajah Barat Kan Sama je Maksudnya dengan Syed Jamal tadi Pun dia kata Kemerdekaan ni adalah Untuk membebaskan diri Daripada Penjajah Barat Okey Rashid Ridha pun sama Dia kata Kedaulatan dan Kekuatan Sesebuah negara Untuk membebaskan diri Daripada Penjajah Barat Okey Kemudian Rashid Ridha juga kata Kedaulatan Sesebuah negara Adalah dengan Menghidupkan Sistem Khalifah Dan menghapuskan Ikatan Perkauman Okey Itu dari segi pandangan Rashid Ridha Berkenaan dengan Kemerdekaan Okey Seterusnya Kita ada Mahatma Gandhi Okey Ini adalah Pejuang Ataupun Mahatma Gandhi Menteri Di India Okey Negara India Dia kata pula Mahatma Gandhi kata Kemerdekaan Perlu Merangkumi Politik Ekonomi Dan juga Moral Okey Ini adalah Dari sudut pandangan Mahatma Gandhi Perdana Menteri India Yang pertama Kan Okey Dia kata Kemerdekaan Perlu merangkumi Politik Ekonomi Dan juga Moral Yang mana Setiap negara Berhak Untuk menguruskan Sendiri Negaranya Maksudnya Kita boleh Memimpin negara kita Membentuk negara kita Mengikut acuan Sendiri Walaupun Suka Okey Walaupun Suka Supaya Setiap Komuniti Hidup Dalam Keadaan Yang Har Moni Walaupun Susah Untuk kita Membentuk Negara Mengikut acuan Sendiri Tetapi Kita perlu Diberi Peluang Tersebut Peluang Macam mana Kita nakkan Negara kita Macam mana Kita nakkan Dalam Bahasa kecil Kalau Dari segi Keluarga Macam mana Kita nak Membentuk Keluarga Kita Okey Keluarga Itu dalam Konteks Keluarga Tapi Kalau dalam Konteks Negara Macam mana Kita nak Membentuk Acuan Kepada Negara Kitalah Okey Yang seterusnya Kita ada Nelson Mandela Okey Nelson Mandela Pula Kata Merdeka Ataupun Kemerdekaan Ini adalah Kebebasan Okey Kebebasan Bukan hanya Satu Pertempuran Untuk Melawan Satu Kumpulan Okey Untuk Melawan Satu Kumpulan Atau Warna Kulit Tetapi Merupakan Satu Pertempuran Terhadap Sesebuah Sistem Yang Menindas Okey Itu adalah Dari sudut Pandangan Nelson Mandela Dia kata Kebebasan Boleh Dicapai Melalui Politik Bebas Daripada Perhambaan Kemiskinan Atau Penderitaan Sebuah Negara Ataupun Sesebuah Negara Ini Rakyatnya Perlulah Bersatu Padu Menuju Masa Hadapan Okey Ini adalah Dari sudut Nelson Mandela Okey Nak ingat Awak ingat Nelson Mandela Dia kata Kebebasan Bukan hanya Satu Pertempuran Untuk Melawan Satu Kumpulan Atau Warna Kulit Dia Seorang Yang sebut Yang berkaitan Dengan Warna Kulit Okey Tetapi Satu Pertempuran Terhadap Sesebuah Sistem Yang Menindas Satu Satunya Yang menyebut Pasal Warna Kulit Dan Juga Sistem Okey Kalau yang lain Dia kata Kepah-pahasan itu Untuk Bebas Daripada Penjajah Kan Itulah Itulah Membezakan Nelson Mandela Dan Juga Tokoh-tokoh Yang Lain Okey Ini siapa Kulak Handsome Boy Okey Ini adalah Sukarno Ataupun Presiden Indonesia Okey Dia kata Kebebasan Kemerdekaan Kemerdekaan Maksudnya Bebas Selama Lamanya Senang Simple Jaya dia Bebas Selama Lamanya Bebas Bebas Dari segi Pemikiran Okey Kita boleh bertindak Dalam Daripada Politik Penindasan Okey Rejim Autokratik Lepas tu Dia kata Pandailah Sesuatu Bangsa Penjajah Jika Berfikir Bangsa Yang dijajah Itu Akan Terus Didominasi Oleh Mereka Pandailah Maksudnya Salahlah Pemikiran Penjajah Itu Sekiranya Mereka Masih Lagi Berfikir Orang Yang Mereka Jajah Itu Akan Terus Dikuasai Oleh Mereka So Dari Sudut Pandangan Sukarno Pula Dia kata Merdeka Itu Adalah Bebas Selama Lamanya Okey Kemerdekaan Membolehkan Masyarakat Untuk Membentuk Satu Bangsa Baru Yang Demokratik Tanpa Kelas Dan Juga Tanpa Kasta Itu Adalah Dari Sudut Pandangan Sukarno Okey Seterusnya Dari Sudut Pandangan Tokoh Seterusnya Ini Saya rasa Semua Orang Kenal Siapakah Dalam Ini kan Dalam Bulatan Ini adalah Tengku Abdul Rahman Iaitu Perdana Menteri Kita Yang Pertama Okey Menurut Tengku Abdul Rahman Dia kata Kemerdekaan Ibarat Tempat Perhentian Dalam Perjalanan Yang Jauh Bagi Mewujudkan Perjalanan Bagi Mewujudkan Sesebuah Negara Baharu Yang Berdaulat Okey Kemerdekaan Itu Untuk Mencapai Dia merupakan Satu Perjalanan Yang Jauh Yang Jauh Untuk Mewujudkan Sebuah Negara Baru Yang Berdaulat Kenapa Perjalanan Yang Jauh Sebab Negara Kita Khususnya Negara Kita Tanah Melayu Telah Dijajah Oleh Penjajah Selama 446 Tahun Barulah Kita Boleh Mendapatkan Semula Kemerdekaan So Ibarat Sebuah Perhentian Bagi Perjalanan Yang Jauh Okey Rakyat Perlu Berkhidmat Untuk Negara Yang Baru Bersuhar Dengan Tenaga Yang Baru Fikiran Yang Baru Untuk Mencipta Satu Bangsa Yang Baru Ubah Daripada Cara Hidup Kita Yang Sebelum Sebelum Inilah Okey Seterusnya Kita Ada Ini Tun Temenggong Juga Anak Bering Okey Iaitu Pemimpin Parti Pesaka Di Sarawak Okey Yang mana Dia kata Dari Pandangan Kemerdekaan Dari sudut Beliau Dia kata Keselamatan Negara Akan Lebih Terjamin Dan Menjadi Lebih Kuat Okey Yang mana Penduduk Sarawak Sanggup Berkorban Demi Mempertahankan Negara Okey Kemudian Dia kata Lagi Kemerdekaan Ini Akan Dapat Mengatasi Ancaman Komunis Okey Bila kita mencapai Kemerdekaan Kita boleh Melawan Ancaman Komunis Yang wujud Pada Masa Itu Okey Masih Lagi Dalam Pengertian Kemerdekaan Okey Ini Adalah Gambar Tun Fuad Stephen Okey Bagi Beliau Iaitu Ketua Menteri Sabah Yang Pertama Ini Adalah Ketua Menteri Sabah Yang Pertama Dia Kata Melalui Kemerdekaan Keselamatan Sosial Borneo Utara Dan Juga Penduduk Peribumi Serta Generasi Selepasnya Akan Lebih Terjamin Okey Dan Yang Terakhir Saya rasa Semua orang Kenal Iaitu Tun Dr. Mahathir B. Muhammad Beliau Berkata Iaitu Perdana Menteri Malaysia Yang keempat Okey Beliau Berkata Merdeka Bukan Sahaja Sekadar Bebas Dari Cengkaman Kuasa Dan Minda Penjajah Okey Kita Merdeka Ini Bukan Sekadar Kita Perlu Bebas Daripada Kuasa Penjajah Okey Dikuasa Dari Sediapa Dari Sedi Fizikal Mindah Kan Sebab Mindah Kita Masih Lagi Dijajah Sebenarnya Okey Merdeka Bermaksud Menghayati Semangat Semangat Jiwa Merdeka Untuk Menyayangi Negara Sepenuh Hati Dan Sanggup Berkorban Untuk Negara Ini Dengan Apa-apa Cara Sekalipun Kita Bukan Sekadar Bebas Daripada Penjajah Tetapi Kita Mesti Menjiwai Semangat Jiwa Merdeka Dan Boleh Menyayangi Negara Dengan Sepenuh Hati Sanggup Berkorban Untuk Negara Macam mana Nak berkorban Untuk Negara Sanggup Mempertahan Negara Dalam Apa Cara Sekalipun Okey Itu adalah Yang berkaitan Dengan Pengertian Kemerdekaan Okey Baiklah Sebelum Cikgu pergi Ke Tajuk Yang Seterusnya Cikgu nak Tengok Dulu Di ruangan Comment Okey Cikgu nampak Di situ Kita Ada Lily Murdiani Daripada SMK Ampan Pecah Pelajar Cikgu Kemudian Kita ada Nur Hazwain Nimaisarah Okey Yang belum tulis nama Boleh tulis nama dulu Okey Sebagai Bukti Kan Sebagai Pengenalan Okey Kita ada Nur Azwin Azurin Okey Nur Ainajwa Ngui Wezu Okey Cikgu nampak Juga ada Putera Adam Di situ Cikgu nampak Juga ada Teng Chiaing Okey Sebelum Kita teruskan Ke Tajuk Yang Seterusnya Izinkan Cikgu Untuk Menyebut Dulu Kud Mata Kredit Yang Pertama Huruf Dan Nombor Yang Pertama Iaitu Huruf A Huruf A 6 A 6 Okey Itu adalah Kud Mata Kredit Yang Pertama A 6 Kepada Pelajar Yang Tidak Dapat Ataupun Ketinggalan Kamu Boleh Menonton Semula Kelas Cikgu Untuk Mendapatkan Kod Kredit Dan Di Akhir Kelas Nanti Kita Akan Ada Kuisis So Cikgu Nak Kamu Semua Dengar Fokus Okey Dan Beri Perhatianlah Sepanjang Kelas Kita Nanti Okey Kamu Juga Boleh Tekan Butang Like Dan Juga Sharekan Kelas Kita Pada Pagi Ini Kepada Kawan Kawan Yang Lain Okey Seterusnya Kita Nak Tengok Pula Pemasyuran Tajuk Yang Kedua Persediaan Menyambut Pemasyuran Kemerdekaan Negara Okey Untuk Menyambut Tadi Kita Dah Tahu Kita Dah Tengok Maksud Kemerdekaan Dari sudut Pandangan Tokoh Kan Sekarang Kemerdekaan Ini Merupakan Satu Detik Peristiwa Yang Memang Dinanti Nantikan Oleh Semua Semua Okey Bukan kata Sesetengah Semua Okey Seluruh Segenap Masyarakat Di Negara Kita So Bagi Memastikan Perkara Ataupun Detik Ini Memang Bersejarah Bermakna Kepada Negara Dan juga Rakyat Beberapa Persediaan Telah Diatur Pada Peringkat Persekutuan Dan juga Negeri Persediaan Dia ada Dua cara Okey Dari segi Fizikal Dan juga Dari segi Sambutan Okey Untuk Menyambut Kemerdekaan Dua Jawatan Kuasa Telah Dibentuk Satu Jawatan Kuasa Persediaan Fizikal Dan yang Kedua Jawatan Kuasa Sambutan Mereka Telah Membentuk Jawatan Kuasa Okey Untuk Menyambut Kemerdekaan Bukan Sahaja Mereka Telah Menyediakan Ataupun Telah Mengaturkan Sambutan Upacara Di Setiap Negeri Tetapi Tumpuan Utama Atau Cara Kemerdekaan Ini Akan Berlaku Di Padang Kelab Selangor Dan juga Stadium Merdeka So Pada 8 Julai 1957 Tengku Abdul Rahman Iaitu Selaku Perdana Menteri Malaysia Yang pertama Menteri Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu Belum Malaysia Lagi Masa ni Malaysia Tak wujud Lagi Okey Maafkan Saya Okey Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu Yang pertama Telah Berucap Dalam Radio Malaya Untuk Menyeru Seluruh Rakyat Meraihkan Hari Kemerdekaan Supaya Kekal Meriah Dalam Sejarah Negara Okey Dia nak ajak Seluruh Rakyat Untuk Menyambut Kemerdekaan Dengan Meriah Supaya Peristiwa Ataupun Detik Itu Dapat Dikekalkan Dalam Sejarah Negara Okey Itu Itu Pada 8 Julai 1957 Belum Lagi Sambut Kemerdekaan Tengkab Rahman Dah War-war Kan Dalam Radio Malaya Kemudian Pada 3 Ogos 1957 Pada Cara Sambutan Kemerdekaan Terutamanya Pada Tarikh 31 Ogos 1957 Okey So Pada 3 Ogos 1957 Pada Jam 7 33 Pagi Dato' Abdul Razak Hussein Dia telah Mewar-warkan Mewar-warkan Atau Cara Majlis Apa yang akan Dilakukan Apa yang akan Berlaku Bermula Dari 30 Ogos Hinggalah 31 Ogos So Mereka Ada 2 Jawatan Kuasa Yang pertama Jawatan Kuasa Persediaan Fizikal Okey Apa yang dibuat Dalam Jawatan Kuasa Persediaan Fizikal Ini Ada 5 Perkara Yang kamu Perlu Ingat Dan Kamu Perlu Tahu Yang pertama Pembinaan Stadium Dan juga Istana Pembinaan Stadium Merdeka Dan juga Istana Kepada Yang di Pertuan Agung Yang pertama Sebagai Ketua Ketua Apa Pemerintah Di Persekutuan Tanah Melayu Okey Mereka telah Membina Stadium Stadium Merdeka Khas Untuk Menyambut Kemerdekaan Ni Di sebelah ni Gambar Stadium Okey Yang ini adalah Datuk Tengkut Berahman Telah Meletakkan Batu Asas Untuk Pembinaan Stadium Merdeka Yang mana Stadium Merdeka ni Telah Mengambil Masa Lebih kurang 6 bulan Untuk Disiapkan 6 bulan Saja Untuk Disiapkan Yang mana Mempunyai 22,000 Tempat Duduk Okey Yang kamu nampak Di sebelah Kanan ni Okey Stadium Merdeka ni Mengpunyai 22,000 Tempat Duduk Serta 3,000 Daripadanya Merupakan Tempat Duduk Berbumbung Okey Memakan Belanja Sebanyak 2.5 Juta Ringgit Dan Siap Dibina Pada 21 Ogos 1957 Haa Nampak ni Betapa Bersemangatnya Stadium Sebesar Ini Hanya Mengambil Masa Untuk Dibina Dalam Tempoh 6 Bulan Okey Seterusnya Yang kedua Mereka Telah Mencipta Lagu Negaraku Sebagai Lagu Kebangsaan Negara Ini Lagu Negaraku Lirik Lagu Negaraku Yang kamu perlu Menyanyi Setiap Minggu Kan Bila kita Bersekolah Setiap Minggu Kita akan Berdiri Menyanyikan Lagu Negaraku Dengan Penuh Semangat Dan Lagu Negaraku Ini Merupakan Lagu Pertama Lagu Rasmi Pertama Dan Lagu Rasmi Kebangsaan Yang pertama Kali Diperdengarkan Semasa Upacara Perisytiharan Kemerdekaan Pada 31 Ogos 1957 Telah Dicipta Oleh Oleh siapa Oleh Saiful Bahari Lagu ini Berasal Daripada Lagu Terang Bulan Yang mana Kemudian Dia telah Diubah Untuk Menjadi Lagu Negaraku Lirik Dia Daripada Terang Bulan Irama Itu Sebenarnya Okey Itu adalah Lagu Negaraku Seterusnya Dalam Persediaan Juga Masih Lagi Persediaan Fizikal Okey Bendera Persekutuan Tanah Melayu Okey Dijadikan Sebagai Bendera Rasmi Kebangsaan Okey Yang telah Ni Bendera Kita Yang ada pada Masa sekarang Bendera Sekarang Dikenali Sebagai Bendera Jalur Gemilang Kan Tapi Kedulu Dia Dikenali Sebagai Bendera Persekutuan Tanah Melayu Hilang Pula Dah Sekejap Okey Bendera Persekutuan Tanah Melayu Okey Dicipta oleh Muhammad Muhammad Hamzah Iaitu Kaki tangan Kejabatan Kerja Raya Negeri Juhu Dan Bendera Ini Bendera Persekutuan Ini Mula Dikibarkan Secara Rasminya Pada 26 Meis 1950 Di Istana Sultan Selangor Okey Ini ada soalan Nanti Berkaitan Soalan Berkaitan Jawatan Kuasa Persediaan Ini Di dalam Soalan Kuisis Okey So saya harap Kamu dapat Bersedialah Okey Sebelum Kita pergi Kepada Yang Seterusnya Cikgu nak Berikan dulu Kod Mata Kredit Yang Kedua Tadi Huruf Dan juga Kod yang Pertama Sekarang Cikgu akan Berikan Kod yang Kedua Sebelum Kita Berhenti Rehat Okey Kod yang Kedua Ialah Nombor 7 Okey Kod Mata Kredit Yang Kedua Ialah Nombor 7 Ataupun 7 Dalam Bahasa Inggris Okey So kita Beri laluan Kepada Iklan Sebentar ya Jangan Pergi ke Mana-mana Tunggu Wah Banyaknya Hadiah Menarik Menanti Anda Wah Kini Akademi Youtuber Mengambil Inisiatif Baru Dimana Memberikan Hadiah-hadiah Ini Secara Percuma Ya Percuma Kepada Anda Semua Hmm Bagaimana Caranya Dengan Mengikuti Kelas Tuisyen Online Percuma Akademi Youtuber Sambil Mengutip Mata Kredit Anda Dapat Menukarkannya Dengan Hadiah-hadiah Yang Menarik Ini Tunggu Apa Lagi Segalanya Percuma Jangan Lepaskan Keluang Tau Dah Dapat Banyak Hadiah Menarik Takkan Lepaskan Keluang Layari www.akademi Youtuber.com Sekarang Untuk Maklumat Lanjut Kan Nampak Tak Hadiah-hadiah Yang Ditawarkan Oleh Akademi Youtuber Sangat Menarik Kenapa Kamu Perlu Kumpul Kod Mata Kredit Itulah Sebabnya Untuk Ditukarkan Dengan Hadiah-hadiah Yang Ditawarkan Secara Percuma Okey 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 Tadi kita dah bagi bendera Seterusnya kita akan tengok Yang keempat Raja-raja Melayu Telah Memperkenalkan Jatah Negara Okey Sebelum Dalam jawatan kuasa Persediaan Fizikal Kita telah Memperkenalkan Raja-raja Melayu Telah Memperkenalkan Jatah Negara Okey Apakah rupa Jatah Negara Haa Inilah jatah Negara Okey Kalau kamu Perasan Jatah negara ni Ada dekat Buku teks kita Ada dekat Buku tulis Kan So Yang ada Harimau Dua ketul Dua ekor Dia adalah Dekat sini apa maksud Harimau Kamu perlu tahu Apa maksud Bulan dengan bintang Keris Okey Keris ni melambangkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu Okey Negeri-negeri Melayu Tidak bersekutu Yang ada lima tu Okey Kemudian Sini ada negeri-negeri selat Ada Bunga Raya Okey Bulan dengan bintang Melambangkan Raja Dan sebagainya Okey So Apa tu Mereka telah memperkenalkan Jatah Negara Mereka tu Kepada Raja-raja Melayu lah Seterusnya Kita akan tengok Masih lagi dalam Persediaan fizikal Kita ada Bunga Raya Okey Yang mana Bunga Raya ni Telah Dipilih sebagai Bunga Kebangsaan Haa Okey Bunga Raya telah Dipilih sebagai Bunga Kebangsaan Kenapa Bunga Raya Dipilih sebagai Bunga Kebangsaan Sebabnya Sebelum Kita nak Mencapai Kemerdekaan tu Menteri Kementerian Pertanian Dia telah Melakukan Satu Tinjauan Tentang Pendapat Rakyat Untuk Menentukan Bunga yang Sesuai Sebagai Bunga Kebangsaan So Tengku Abdul Rahman Telah memilih Sebagai Bunga Raya Haa Bunga Raya Telah dipilih Sebagai Bunga Kebangsaan Itu adalah Lima perkara Yang terdapat Dalam Persediaan Fizikal Okey Kita tengok pula Dalam Jawatan Puasa Sambutan Apa yang dilakukan Dalam Jawatan Kuasa Persediaan Sambutan Okey Yang pertama Ada beberapa Perkara juga Dalam ni Yang pertama Bangunan Di sekitar Bandar Jalan Raya Dan juga Padang Kelab Selangor Telah Dihiasi Dengan Lampu Okey Okey Telah dipasang Dengan Lampu Di mana Di sepanjang Jalan Di sepanjang Jalan Telah dipasang Dengan Banyak Lampu Beribu Ribu Lampu Okey Sebanyak Lebih kurang 75 75 Ribu Okey 75 Ribu Bendera Bendera Persekutuan Tanah Melayu Bendera Kitalah Yang Jalur Gemilang Tadi Yang Ditempah Dari Kilang Kain Di Jepun Telah Dibawa Masuk Ke Persekutuan Tanah Melayu Menggunakan Kapal Laut Selain Daripada Lampu Kita nampak Ribu Lampu Yang mana Lampu Lampu Ini Telah Dipasang Di pintu Pintu Gerbang Okey Di sepanjang Jalan Kemudian Letak Pula Bendera 75 Ribu Bendera Bayangkan Berapa Banyak Ini Lampu Maksudnya Tempat Ini Masa Kita nak Sambut Kemerdekaan Itu Kawasan Sekitar Itu Telah Dihiasi Ataupun Telah Diterangi Dengan Sinaran Lampu Lampu Tersebut Okey Yang pertama Dalam jawatan kuasa Sambutan Mereka Buat Lampu Yang kedua Menteri Dan juga Pegawai Tinggi Kerajaan Juga Disediakan Dengan Pakaian Khas Pakaian Rasmi Okey Mereka Perlu pakai Pakaian Rasmi Contohnya Kalau macam Tengkut Abdul Rahman Okey Tengkut Abdul Rahman Perdana Menteri Sendiri Dia telah Apa itu Mereka kata Disediakan Pakaian Khas Ilham Daripada Tengkut Abdul Rahman Sendiri Contohnya Tengkut Abdul Rahman Sebagai Perdana Menteri Yang pertama Memakai Lengkap Berpakaian Tradisional Melayu Okey Kemudian Pakaian Daripada Negeri Kedah Iaitu Baju Muskat Telah Diubah Suai Lengkap Dengan Seluas Satin Hitam Dan Bersongkit Bersampin Perlu Memakai Tengkolok Yang Yang Diilhamkan Oleh Perdana Menteri Sendiri Mereka Ada Pakaian Khas Mereka Untuk Menyambut Kemerdekaan Macam Kita Sekarang Kalau Kami Tengok Cikgu Cikgu Pada Hari Khamis Mereka Akan Memakai Pakaian Batik Bukan Sekadar Cikgu Tetapi Seluruh Kaki Tangan Kerajaan Akan Memakai Pakaian Batik Macam Itulah Perdana Menteri Ada Baju Dia Yang Mereka Memakai Pakaian Yang Melambangkan Mereka Pada Mesta Itulah Okey Kemudian Pegawai British Pakai Pakaian Lengkap Mereka Ada Baju Khas Okey Yang Ketiga Selain Daripada Baju Selain Daripada Lampu Yang Dipasang Tadi Kan Okey Penganjuran Satu Khusus Khas Berkaitan Dengan Protokol Okey Yang Mana Diikuti oleh 300 Orang Pegawai Kerajaan Selama Tiga Hari Mereka Diberikan Khusus Khas Yang Berkaitan Dengan Protokol Mereka Bertindak Sebagai Pengawai Penerangan Dan Pegawai Pengiring Tetamu Serta Pegawai Jemputan Luar Negara Maksudnya Mereka Khusus Protokol Yang Berkaitan Dengan Protokol Macam Kita Sekarang Sebelum Kita Buat Sesatu Majlis Yang Besar Kita Ada Riasal Kan Macam Itulah Bajar Macam Mana Cara Untuk Menyambut Ketibaan Apa Yang Berlaku Di Seterusnya Yang Keempat Dalam Jawatan Kuasa Persediaan Sambutan Semua Kaki Tangan Awam Dan Kaki Tangan Kerajaan Diberikan Gaji Seminggu Lebih Awal Supaya Mereka Dapat Membuat Persediaan Untuk Menyambut Kemerdekaan Bila Mereka Diberikan Gaji Lebih Awal Menyebabkan Semua Semua Tiket Kereta Api Tanah Melayu Di Pantai Timur Habis Ditempahkan Sebabnya Mereka Nak Pergi Untuk Menyaksikan Sendiri Peristiwa Kemerdekaan Ini Begitu Juga Dengan Tiket Bas Semua Semua Habis Ditempah Macam Kita Sekarang Bila Ada Sambutan Hari Raya Dan Sebagainya Gaji Akan Diberikan Lebih Awal Supaya Semua Rakyat Dapat Meraikan Meraikan Hari-hari Yang Dinanti Itu Juga Yang berlaku Pada Masa Tersebut Bila Diberi Gaji Maksudnya Masyarakat Pada Masa Itu Bolehlah Merancang Perjalanan Mereka Nak Turun Ke KL Nak Menyaksikan Sendiri Sambutan Hari Kemerdekaan Mestilah Mereka Tak nak Melepaskan Peluang Tersebut Okey Seterusnya Ini adalah Persediaan Dari segi Persediaan Sekarang Kita nak Tengok Detik Pemasyuran Itu Macam Mana Kemerdekaan Itu Disambut Tajuk Hari ini Memang Best Berkaitan Dengan Kemerdekaan Negara Kita Okey Detik Pemasyuran Itu Bermula Pada Malam 30 Ogos 1957 Hari ini 30 Ogos Kan Hari ini 30 Ogos Malam Itu Okey Malam Malam Itu yang mana Malam Itu Pukul 12 Nanti Akan Ada Malam 31 Ogos Malam Itu Hari ini Siang 30 Ogos Malam Itu Okey Upacara Sambutan Pemasyuran Kemerdekaan Negara Merupakan Detik Bersejarah Yang Dinantikan Setelah Melalui Perjalanan Yang Panjang Menuju Kemerdekaan Okey Permulaan Sambutan Dimulai Sambutan Diraihkan Pada Malam 30 Ogos 1957 Di Padang Klab Selangor Okey So Menjelang Tengah Malam 30 Ogos Itu Jalan-jalan Di Sekitar Kuala Lumpur Dipenuhi Dengan Kenderaan Sesak Dengan Kereta Bas Beca Basikal Serta Perjalan Kaki Yang Menuju Ke Padang Klab Selangor Suasana Pada Malam Itu Sangatlah Meriah Okey Diterangi Oleh Lampu Hiasan Dan Kedai-kedai Dibuka Hingga Larut Malam Macam kita nak sambut Pesta Macam itulah Keadaannya Pada masa itu Meriah Awak boleh bayangkan Beribu-ribu Manusia Pada masa itu Membanjiri Padang Klab Selangor Okey Malam 30 Ogos 1957 Itu Okey Pada pukul 10 malam Okey Ketibaan Wakil Perikatan Dari Persekutuan Tanah Melayu Dan juga Singapura Okey Wakil Parti Perikatan Dari Persekutuan Tanah Melayu Dan juga Singapura Yang berpakaian Baju Hitam Baju Melayu Hitam Deketuai oleh Sarnon Jubin Mengambil tempat Duduk di Padang Padang Klab Selangor Kemudian Pada pukul 10 Setengah Malam Perbarisan Kehormat Pula Telah Mengambil Tempat Okey Perbarisan Kehormat Yang terdiri Daripada 300 Pemuda Telah Membentuk Perbarisan Kehormat Mengambil Tempat Di tengah Padang Menghadap Jalan Raja Perbarisan Ini Diketuai Oleh Osman Ismail Bontak Okey Orang Yang akan Berkawat Di tengah Dia dah Ambil Tempat Dah Bertunggu Sudah Sedia Kemudian Pada Jam 11.58 Malam Okey Cikgu letak Jam kat sini Senang Kami tengok 11.58 Malam Semua Lampu Lampu Yang tadi Terang Benderang Okey Semua Lampu Telah Dipadamkan Okey Semua Lampu Dipadamkan Dan Kawasan Yang sebelum Terang Berderang Berwarna Warnikan Menjadi Gelap Gelita Kelam Sekelam Kelamnya lah Macam Kalau kita lah Di rumah kita Kawasan perumahan kita Tiba-tiba Blackout Bila tiba-tiba Blackout tu Maksudnya Gelap Gelita lah Tak ada Tak nampak apa-apa Tak nampak cahaya pun Okey Apa yang berlaku Selepas tu Tepat Detik 12 Malam 12.30 Malam Pada 31 Ogos Ini malam ni tadi Malam hari ni 30 Ogos Malam tu Pukul 10 malam dah Ada orang dah berkumpul dah Di padang klub Selangor Untuk menyaksikan peristiwa Bersejarah Okey So Tepat Jam 12.30 Malam 31 Ogos 1957 Lampu yang dipadamkan tadi Dipasang semula Terang benderang Kawasan yang tadi Gelap Gelita Terus terang benderang Seterusnya Bendera Union Jack Telah Diturunkan Okey Lampu dipasang semula Bendera Union Jack Telah diturunkan Diiringi dengan lagu God Save The Queen Okey Pada masa ni Bendera Union Jack Telah Diturunkan Dan diiringi oleh lagu God Save The Queen Lampu pula Telah dipasang Okey Kemudian apa yang berlaku Apa yang berlaku Seterusnya Pada detik 12.30 Malam 12.30 Malam 31 Ogos Ini malam ni Malam tu Malam yang Habis 30 Ogos tadi 31 kan Malam tu Bila lampu dipasang Saja Jam Buni Ting 12 kali 12 kali yang menandakan Dah masuk 12.30 malam Okey Mereka telah Melaungkan Merdeka Oleh semua Masyarakat Yang ada Pada Masa itu Merdeka Telah Dilaungkan Dan Tengku Abdul Rahman Telah dibawa Kehadapan Pentas Mengadap Ketiga-tiga Tiang Bendera Okey Ting 12.30 malam tu Merdeka Kemudian Bendera Union Jack Diturunkan Bendera Bendera Menandakan Bila Naik sahaja Bendera Persekutuan Tanah Melayu Menandakan Yang negara Kita telah Mencapai Kemerdekaan Telah Bebas Daripada Penjajah Asing Selama 446 Tahun Memang Merupakan Detik Yang Paling Bersejarah Kepada Negara Kita Pada Masa Tersebut Okey Kemudian Pada detik 12.10 Tengah 10.30 Tengah malam Tengku Abdul Rahman Menerima Tabik Hormat Dan Memerisa Perbarisan Perwakilan Negeri Tadi Beliau Kemudiannya Mengambil Tempat Di atas Pentas Pasukan Pemuda Perikatan Yang Seramat Terdiri Daripada 24 orang Yang Diketui Oleh Abdul Majid Utman Tampil Membawa Dulang Berisi Rantai Emas Yang Yang Kata Apa Yang tergantung Padanya Sebutir Pingat Emas Yang mana Pingat Emas Terukir Peta Semenanjung Tanah Melayu Serta Gambar Tengku Abdul Rahman Di Kemudian Di tepi Bulatan Perta Itu Ditulis Perkataan Bapa Kemerdekaan Tanah Air Yang mereka Tujukan Khas Gelara Yang diberikan Khas Kepada Tengku Abdul Rahman Okey 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 Kemudian Rantai Emas Tersebut Dikalungkan Ke leher Tengku Abdul Rahman Oleh Sardun Jubir Okey Dengan Diikuti Oleh Laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air Sebanyak Tiga Kali Sebab Tengku Abdul Rahman Banyak Memperjuangkan Kemerdekaan Tanah Air Kepada Negara Kita Okey Kemudian Pada jam Detik Dua Dua puluh Lima Tengah Malam Okey Ucapan Tengku Abdul Rahman Telah Menyampaikan Ucapan Dengan Penuh Bersemangat Okey Kita nampakkan Diriak Wajahnya Gembira Orang-orang Yang berada Di sekitarnya Pun berasa Sangat-sangatlah Gembira Kemudian Pada jam Dua belas Lima Lima Tengah Malam Okey Majlis Diakhiri Dengan Bacaan Doa Selamat Oleh Tun Haji Masud Hayati Dan Juga Pertunjukan Bunga Api Pada Malam Merdeka Yang Dihadiahkan Oleh Kerajaan Jepun Okey Itu pada Malamnya Keesokan Harinya Pada 31 Ogos 1957 Paginya Di Stadium Merdeka Apa yang berlaku Di Stadium Merdeka Okey Pada jam Lapan Lima Pagi Ketibaan Tetamu Terhormat Okey Tiba Tiba Di Stadium Merdeka Yang Mana Sebelum Ni Stadium Merdeka Itu Telah Dibanjiri Oleh Masyarakat Yang Mana Hampir 20,000 Orang Datang Ke Stadium Merdeka Yang Mana Stadium Ni Boleh Memuatkan 22,000 Orang Okey Datang Ke Stadium Tersebut Seawal Jam 6 Pagi Untuk Melihat Peristiwa Kemerdekaan Macam Kitalah Kalau Sekarang Kita Pergi Ke Dataran Putrajaya Untuk Melihat Kereta Perhiasan Perarakan Dan Sebagainya Okey Selepas Itu Apa yang Berlaku Pada Jam 8 15 Pagi Ketibaan Tetamu Terhormat Kemudian Tengku Abul Rahman Pun Tiba Di situ Di Di Perkarangan Stadium Kemudian Diikuti oleh Ketibaan Raja-Raja Melayu Yang Di Pertuan Agung Permasuri Okey Kemudian Bila dah Datang Okey Mereka Mainkan Firi Dan Sebagainya Okey Ucapan Dan Penyerahan Surat Perlembagaan Serahan Kuasa Okey Kemudian Tengku Abul Rahman Membacakan Permasyuran Kemerdekaan DAK Dan DAKES Pun Datang Okey Wakil Daripada Kerajaan British Okey Kamu nampak Dekat sini Okey Okey DAK Ini tadi Dia memberikan Apa tu Memberikan Ucapan Dan Menyampaikan Surat Penyerahan Okey Menyerahkan Surat Penyerahan Perlembagaan Serahan Kuasa Kepada Tengku Abul Rahman Kemudian Nafiri Dimainkan Semula Selepas tu Tengku Abul Rahman Membacakan Permasyuran Kemerdekaan Inilah Okey Bagi Mengistiharkan Bahawa Persekutuan Tanah Melayu Mencapai Kemerdekaan Dan juga Mendapat Kedaulatannya Maksudnya Kita dah bebas Daripada Cengkanaman British Lepas tu Dengan Tangan keudara Kamu nampak kan Tengku Abul Rahman Kalau sebelum ni Dalam Pengumuman Tarikh Kemerdekaan Dia genggam Sekarang dia dah buka Macam ni Okey Tengku Abul Rahman Telah melaungkan Merdeka Sebanyak tujuh Kali Dia sebutlah Merdeka Kemudian sambut Okey Masyarakat menyambut Sebanyak tujuh kali Macam tu Kemudian Habis saja Laungan Merdeka Azan Telah Diperdengarkan Oleh Ustaz Hassal Azhari Menandakan Tanda Kesyukuran Kita Menyambut Kemerdekaan Negara lah Kemudian Diteruskan Dengan Majlis Diteruskan Dengan Menaikkan Bendera Persekutuan Tanah Melayu Sambil Diiringi Dengan Lagu Kebangsaan Lagu Negaraku Sebab tu Sekarang ni Kalau Kita menyanyikan Lagu Negaraku Bendera itu Akan Dinaikkan Seterusnya Satu Das Tembakan Telah Dilepaskan Menandakan Persekutuan Tanah Melayu Menjadi Sebuah Negara Yang Merdeka Dan Berdaulat Okey Itu pada Jam 8.15 Pagi Kemudian Pada Jam 11.15 Berlaku Peristiwa Ataupun Adat Istiadat Untuk Mengangkat Sumpah Yang dimulai Dengan Yang di Pertuan Agong Kan Ini yang di Pertuan Agong Kita yang pertama Di Balai Ruang Seri Istana Negara Kemudian Pelantikan Perdana Menteri Ini Tenggabur Rahman Okey Kemudian Pelantikan Jemaah Menteri Hakim Besar Dan juga Gabunur Pulau Pinang Dan Melaka Kemudian Pada Jam Satu Tengah Hari Satu Tengah Hari Jamuan Di Residensi Diadakan Jamuan Di Residensi Iaitu Tempat Tempat Tinggal Pegawai British Tadi Diadakan Jamuan Makan Untuk Mengucapkan Selamat Jalan Kepada Pesuruh Jaya Tinggi British Iaitu Sir Donald McGill Gillyf Ray Okey Diadakan Jamuan Makan Okey Kemudian Pada Jam 5.25 Petang Okey Sir Donald Ataupun Pesuruh Jaya Tinggi British Tadi Dan Isterinya Telah Berangkat Pulang Ke England Dari Kuala Lumpur Yang mana Beliau Telah Diberikan Penghormatan Permaidani Merah Dan Di Barisi Okey Diringi Barisan Penghormat Oleh Battalion Keempat Tanah Melayu Okey Bila Dah Jadi Macam Itu Maksudnya Tamatlah Sudah Peristiwa Kemerdekaan Di Negara Kita Yang memang Disebut-sebut Oleh Masyarakat Pada Masa Itu So Kita Akan Pergi Ke Latihan Pengukuhan Yang Kita Akan Buat Kuisis Okey Dah bersedia Untuk Kuisis Sekejap Ya Cikgu Nampak Dekat Ruangan Chat Yang Gini Kata Yang Gini Balak Krishnan Cikgu Saya Tahun Lima Boleh Join Ke Boleh Takde Masalah Pun Okey So Cikgu Stop Dulu Yang Ini Kita Akan Pergi Soalan Kuisis Sebentar Okey Saya Harap Anak-anak Sekalian Dah bersedia Untuk Kuisis Dah Dah Bersedia Okey Okey Kalau Dah Bersedia Dengan Kuisis Boleh Type Di ruangan Tu Cikgu Saya Dah Bersedia Dengan Kuisis Okey Sekejap Ya Dah cikgu Okey Ada Syam Nurin Di sini Okey Sekejap Cikgu Share Screen Sekejap Kita Bagi Deloading Dulu Okey Kita Buka Dulu Saya Harap Yang Ada Di Ruangan Comment Sekarang Di YouTube Sekarang Boleh Join Kuisis Yang Cikgu Akan Buat Hari Ini Okey Okey Cikgu Akan Sharekan Screen Sabar Okey Sebelum Kita Pergi Kuisis Apa Kata Kalau Cikgu Berikan Dulu Kod Mata Kredit Yang Ketiga Kod Mata Kredit Yang Ketiga Sebelum Cikgu Lupa Kan Okey So Kod Mata Kredit Yang Ketiga Ialah Nombor Sembilan Sembilan Ataupun Nine Dalam Sembilan Okey Nampak Okey Cikgu Akan Start Live Kuis Okey Bab Sepuluh Ya Pemasyuran Kemerdekaan Lama Lama Tak buat Kuisis Ni kan Dia jadi Slow Sikit Okey Sekejap Cikgu ambil link Nanti Cikgu akan Copykan Di Ruangan Tu Ruangan Sembang Tu Okey Cikgu akan Letakkan Link Untuk Ada Cikgu Itulah Tak Nenang Okey Cikgu dah Letak Ya Kuisis Okey Ataupun Kamu boleh je Type Joinmyquisis.com Tu Masukkan Code dia 325245 Jom Cikgu tunggu Sekarang Di sana Okey Jom Jom Kita Buat Sekarang Dia Dah Masuk Ke Oh Kita Ada Masa Lebih Kurang Satu Minit Lagi Okey InsyaAllah Tak Apa Sempat Kita Buat Okey Ni Link Untuk Kuisis Jom 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 Cikgu Nak Pelajar-pelajar Cikgu pun Join Juga Ya Jom Kita Masuk Kuisis Sekarang Okey Ada yang dah Join Dah Tegu masih Lagi Menanti Okey Dah Join Dah Okey Jom Kita Tengok Okey Ada Sembilan Orang Yang dah Join Di Sini Ada Lagi Tak Yang Masuk Kita Ada Ainul Farha Taufik Angciayau Angkasa Angkasa Siapa Nama Angkasa Tu Boys Putra Adam Yogini Yagini Balakrishnan Rafiq Piminat Cikgu Nida Ciayin Amboi Okey Jom Jom Siapa Lagi Nak Join Jom Join Sekarang Okey Sekejap Lagi Cikgu Akan Tekan Butang Start Layah Sebab Masa Pun Dah Jam Sembilan Pagi Okey Cikgu Nampak Di ruangan Tu Kita Ada Berapa Orang Sekarang Selain Cikgu Sangkut Okey Cikgu Tekan Butang Start Dah Kejung Dah kat sini Tidak Okay sebentar ya Masalah Mai ni Kenapa tiba-tiba lain saya sangkut Sebelum ni okay je Terima kasih Okay Jumpa semula Okay boleh dengar tak suara cikgu Sorry ada tak tahulah kenapa Tiba-tiba lain sangkut tadi Boleh tak Sekejap ya Okay okay sekejap Cikgu buka semula Boleh Kamu nampakkan cikgu macam sangkut tak Main cikgu macam tiba-tiba sangkut lah Tak boleh nak mini quiz sekejap Jajah cikgu refresh balik quizzes Sekejap ya Okay Okay saya nampak Ain Farha kata ada sangkut sikit-sikit Tapi suara jelas okay Sekarang cikgu akan sharekan skrin Kita jawab quizzes ya Cikgu nampak ada dah pelajar di situ Okay 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 sekejap Haa Itu baru jadi Okay cikgu tekan start sekarang Kamu boleh jawab ya Okay Okay kamu boleh jawab sekarang ya Okay 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 boleh jawab ya soalan kuisis tu Cikgu dah start dah Okay nampak dah di situ Okay 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 jawab dulu ada lebih kurang 15 soalan Jawab betul-betul, dengar betul-betul, tengok betul-betul, baca betul-betul soalan tu Okay 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.